Intro Geopolitik sepertinya masih tetap membayangi kondisi dari fokus perhatian masar Dimana data minggu ini kecenuannya relatif relax untuk Amerika Tapi tidak begitu untuk China ataupun untuk Inggris Tapi masalahnya adalah kemana market akan berlabuh Saya rasa ini masih seperti dengan minggu lalu Dimana diawali dengan kondisi kehautan geopolitik Dan itu yang akan kita pupas beberapa poin utama yang akan menjadi faktor penggerak market Oke setelah di akhir pekan lalu Muncul peringatan dari Israel untuk mengosongkan atau berpindah dari Gaza Dimana mereka sempat mencerigai ada kemungkinan Pemberontah Hamas berada di jalur Gaza dan mereka ingin melakukan serangan secara sporadis Nah dalam hal ini market mover di hari Jumat terlebih kepada berujung kepada kekhawatiran akhir pekan Namun sampai saat ini belum terrealisasi dan belum nampak apa yang terjadi di jalur Gaza tersebut Ya pada akhirnya posisi inilah yang membuat market kecerungannya masih tetap statis Tapi kita sudah sempat lihat spike ataupun rally yang sangat tinggi dari Safe Haven Gold Dimana Musk kembali meluncur atau kembali naik ke level 1930 Dan itu adalah level yang terakhir kita lihat di bulan September 2023 Nah kemudian adakah hal terlihat disini terkait dengan keterlibatan Iran Meskipun sempat dibantah tapi pernyataan terbaru dari Menteri Luar Negeri Iran Yang dikutup oleh Al-Zazira menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Hamas Dan ini juga akan menjadi hal yang cukup panas atau memanaskan suasana Dimana Amerika juga dinilai akan turun tangan Sejauh ini kita belum tahu apa yang akan dilakukan Tapi dengan proses bantuan yang dikirimkan berupa mungkin kepada persenjataan Ataupun bahkan kapal perang Maka itu akan menjadikan suasana semakin panas Terlebih sampai saat ini kita belum lihat adanya solusi yang permanen Tapi mungkin juga sejauh ini masih tetap efeknya terdam Dan itu berarti fokusnya tetap kepada data ekonomi Nah ini yang agak berbahaya teman-teman Terkait dengan kondisi teknikannya sendiri Nanti kita akan cukup pas di sore hari Tapi terlebih dulu kita lihat Di sini adalah apa yang terjadi kalau misalkan Iran betul-betul terlibat Seperti kita ketahui bahwa Iran adalah produsen atau salah satu produsen minyak mentah dunia Yang memang sampai saat ini dia belum menuncurkan produk mereka ke pasar global Dikarenakan ada sanksi dari Amerika Nah tapi sepertinya ini tidak akan power mereka Masih tetap dinilai sebagai produsen yang cukup tinggi Kita lihat di sini Iran memproduksi dan juga menghasilkan sekitar 3 juta barrel per hari Dan itu sudah terlihat lebih tinggi dibandingkan 5 tahun terakhir Jadi kalau memang ternyata ini betul-betul melibatkan Iran Maka yang dihatikan adalah harga minyak akan melonjak naik Satu sisi kita tahu kebijakan dari OPEC adalah mempertahankan pemengkasan turis sampai akhir tahun Dan itu yang membuat kenapa pasokan relatif kurang lebih ketak Dan dengan kondisi tersebut harga minyak sudah bertahan dan kecerungan selalu naik Apalagi dengan ditambah dengan faktor geopolitik Maka kemungkinan akan ada lonjakan sampai level 100 dolar atau bahkan lebih Bahkan beberapa analis menilai ada potensi jika memang konflik ini meluas dan melibatkan beberapa negara Maka kemungkinan harga minyak itu akan melonjak sampai menciptakan level tertinggi baru Saya jadi penasaran level tertinggi all time high itu berada di level 147 sampai saat ini Apakah ini akan berarti mengubah kemungkinan untuk sentuh kembali level 147 atau bahkan level 150 atau bahkan lebih tinggi Nah semua itu kaitannya dengan apa yang terjadi di jalur Gaza dan dalam hal ini adalah pasokan minyak So far selama tidak ada gangguan di Slut Hormuz maka kemungkinan kita tidak perlu khawatir Harga minyak mungkin masih terkontrol Tapi kalau ada kekerasan ataupun ada konflik yang melibatkan Slut Hormuz Maka yang diatakan adalah gangguan pasokan tersebut Ya kita tinggal terus saja perkembangan untuk minggu ini Dan satu sisi Fed Speaker kali ini dari Harker yang kecenderungannya berada di sisi Netla Dia melihat ada potensi untuk Fed mempertahankan sukungan dan dijelai bahwa Fed kemungkinan sudah selesai menaikkan sukungan Dan ini adalah kabar bagus sebetulnya untuk market Itu sebabnya kenapa kemarin saya sempat mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan data inflasi sebetulnya tidak terlalu menafutkan Dan bahkan market euforianya adalah kecenderungan memperkirakan Fed akan mempertahankan sukungan di bulan November Hal ini kelihatannya juga didukung dengan pernyataan-pernyataan atau beberapa dari pejabat Fed Yang kecenderungan berubah dari hawkis menjadi west hawkis atau bahkan netral Nah sikap yang ditunjukkan oleh Harker pun kurang lebih tidak jauh berbeda Posisinya dia cukup yakin dengan proses di inflasi yang masih terus berlanjut Dan diperkirakan akhir tahun mungkin saja inflasi Amerika turun di bawah 3% Nah satu hal, dia juga menyoroti dengan kemungkinan posisi di tahun 2004 tidak perlu lagi menaikkan sukungan Melainkan mempertahankan sukungan tetap tinggi untuk beberapa waktu yang lama Dan perkiraan dia hampir mirip dengan apa yang diharapkan oleh market Kurang lebih Juni atau Juli tahun 2004 adalah puncak dari sukungan Kemudian dilanjutkan dengan pemakasan sukungan sekitar bulan September sampai Desember 2024 Ini cukup menarik Hal ini berarti ada kondisi kalau misalkan tidak ada gangguan terkait dengan geopolitik Harusnya kita sudah pergi jalan normal Dolar memungkinkan untuk level terendah ataupun turun Kemudian saham bahkan pasar komoditi emas itu bisa mengalami keraikan Nah tapi dengan kondisi geopolitik yang masih membayangi Kita masih belum tahu sampai kapan ini selesai Maka kemungkinan hal tersebut akan menekan pasar saham terlebih dulu Tapi emas diincar sebagai save event Nah logika normalnya adalah kalau anda berkaca kepada apa yang terjadi kemarin Atau di minggu lalu Begitu efek dari geopolitik ini meredah Maka emas akan terkoreksi turun Walaupun tidak diharapkan koreksi terlalu banyak Karena secara faktor fundamental data ekonomi Amerika yang kecilungan setidak Mulai agak sedikit longgar Kemudian ada harapan dari perspektif yang relatif neutral Maka kemungkinan emas tidak atau sulit untuk mendapatkan penurunan yang terlalu tajam Tapi apapun bisa terjadi Jadi itu yang harus kita waspadai dengan potensi perkembangan berikutnya Nah di satu sisi Ekonomik data untuk hari ini tidak terlihat data yang terlalu spesifik signifikan mempengaruhi pergerakan market Tapi perhatikan saja dari New York Empire State Manufacturing Index Kalau memang ternyata data sesuai ekstrasi yaitu turun ke level minus 7 atau bahkan lebih rendah Maka kemungkinan dolar akan mengalami penurunan atau pelemahan Dan itu berarti emas juga dengan pasar lain seperti forex ataupun saham Secara normal harusnya dia mengenai kenaikan Hati-hati ini kita gambarkan sebagai posisi yang hanya murni kepada faktor ekonomi Bukan melibatkan geopolitik Nah sementara kalau misalkan aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasi Katakan di angka 0 saja Atau di angka 1 saja Maka mungkin dolar akan mengalami kenaikan Dan itu berarti emas ataupun yang lainnya akan terkoreksi turun Nah terkait dengan hal yang mungkin akan menjadi fokus minggu ini Adalah saya pisahkan antara data ekonomi dan juga geopolitik Geopolitik of course itu akan menjadi satu hal yang tetap membayangi fokus market Sehingga saya tetapkan kemungkinan minggu ini Selama tidak ada pergolakan itu akan relatif diabaikan Kemudian market akan fokus utama kepada data ekonomi Seperti minggu yang lalu Nah ini berarti kaitannya dengan data ekonomi yang akan muncul Yaitu inflasi dari Inggris dan juga Jepang Kemudian dilanjutkan dengan retail sales Amerika, China dan juga Inggris Dan terakhir akan dilulus juga GDP China Ini cukup menarik karena China sendiri sedang berjuang untuk Kurang lebih bangkit dari keterpurukan ekonomi Nah tinggal pertanyaannya adalah Atau akan mereka akan mengusung terkait dengan stimulus fiskal ataupun stimulus moneten Tadi pagi MLF atau suku bunga pinjaman jangka menengah 1 tahun Sama sekali tidak dipangkas oleh PBOC Maka kemungkinan di hari Jumat pun Kelihatannya tidak akan terjadi pemangkasan Nah tapi masalahnya adalah data retail sales China GDP China Itu yang akan menjadi fokus utama dari market Dimana mereka ingin melihat Seberapa dalam posisi dari keterpurukan ekonomi yang dimaksud Jika memang itu bisa menjadi ukuran Maka mungkin saja pemerintah setempat ataupun bahkan PBOC Bisa mengukur kira-kira berapa besar stimulus yang diperlukan Ya pada intinya saya cukup mengingatkan kepada Anda Refleksi dari minggu lalu Jika terjadi ketegangan geopolitik Maka eskalasi tersebut akan mendorong permintaan save-upon Seperti dolar dan juga emas Dan tapi kalau misalkan ternyata hal tersebut sudah mulai meredah Maka secara normal mereka akan kembali kepada faktor ekonomi Tinggal masalahnya adalah data ekonomi tersebut Apakah mendukung penguatan dolar Atau justru mendukung pelemahan dolar Dan semua gosip itu, semua isu tersebut Terkait dengan kebijakan moneter Fed Dan semuanya bergantung kepada data ekonomi Kita ketemu nanti sore di live streaming Untuk membahas tentang posisi grafik Terima kasih Terima kasih